Wahyu, Pasal 21 Langit baru dan bumi baru Kemudian saya melihat bumi baru tanpa laut dan langit baru Karena bumi dan langit yang pertama sudah lenyap Dan saya, Yohanes, melihat kota kudus, yaitu Yerusalem baru Turun dari surga, dari Allah Sungguh suatu pemandangan yang indah, megah Seperti seorang pengantin perempuan pada hari pernikahannya Saya mendengar suatu suara nyaring dari tahta itu berkata Lihatlah, rumah kediaman Allah sekarang berada di tengah-tengah manusia Dan ia akan tinggal bersama-sama dengan mereka Dan mereka akan menjadi umatnya Ya, Allah sendiri akan berada di tengah-tengah mereka Ia akan menghapuskan semua air mata Tidak ada lagi maut, duka cita, tangisan, ataupun kesakitan Semuanya telah lenyap untuk selama-lamanya Dia yang duduk di atas tahta itu berkata Lihatlah, aku membuat segala sesuatu baru Lalu ia berkata kepada saya Tuliskanlah, karena apa yang aku beritahukan kepadamu benar dan dapat dipercaya Selesailah sudah Akulah A dan Z Yang awal dan yang akhir Aku akan memberikan sumber air kehidupan kepada mereka yang haus Sebagai anugerah Setiap orang yang menang akan mewarisi semua berkat ini Dan aku akan menjadi Allahnya Dan ia akan menjadi anakku Tetapi pengecut dan orang yang tidak setia kepadaku Orang yang keci, pembunuh, orang cabul, tukang sihir, penyembah berhala, dan pendusta Semuanya akan binasa dalam lautan api yang menyala-nyala dengan belerang Inilah kematian kedua Kemudian seorang dari ketujuh malaikat Yang telah menuangkan cawan-cawan yang berisi ketujuh malapetaka terakhir Datang kepada saya Lalu berkata Ikutlah aku Maka aku akan menunjukkan kepadamu Pengantin perempuan Istri anak domba Kota yang mulia Dalam suatu penglihatan Ia membawa saya ke puncak sebuah gunung yang tinggi Dan dari situ saya melihat kota yang menakjubkan itu Yerusalem yang kudus Turun dari langit, dari Allah Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah Berkilau-kilauan dan bersinar seperti batu permata yang indah dan mahal Jernih seperti yaspis Dinding-dindingnya lebar dan tinggi Dengan dua belas pintu gerbang yang dijaga oleh dua belas malaikat Pada pintu-pintu gerbang itu tertulis nama-nama kedua belas suku bangsa Israel Pada setiap sisinya, utara, selatan, timur, dan barat Ada tiga buah pintu gerbang Dinding kota itu mempunyai dua belas batu alas Dan pada batu-batu itu tertulis kedua belas nama rasul anak domba Malaikat itu memegang sebatang tongkat pengukur dari emas Untuk mengukur kota itu Dan semua pintu gerbang serta dindingnya Ketika diukur, didapatinya bahwa lebar dan panjang kota itu sama Sesungguhnya bentuknya seperti kubus Karena tingginya sama benar dengan panjang dan lebarnya Yaitu seribu lima ratus mil Lalu ia mengukur dinding itu dan didapatinya Bahwa tebalnya seratus empat puluh empat hasta Atau enam puluh empat koma delapan meter Malaikat itu memberitahukan ukuran-ukuran ini kepada saya Dengan memakai satuan baku Wota itu sendiri dari emas murni yang jernih seperti kaca Dindingnya terbuat dari yaspis Dan dibangun di atas dua belas lapisan batu alas Yang bertaburkan batu permata Lapisan pertama bertaburkan batu yaspis Lapisan kedua batu nilam Lapisan ketiga batu mirah Lapisan keempat batu zamrut Lapisan kelima batu unam Lapisan keenam batu sardis Lapisan ketujuh batu ratna cempaka Lapisan kedelapan batu beril Lapisan kesembilan batu krisolib Lapisan kesepuluh batu krisoperas Lapisan kesebelas batu lasuardi Lapisan kedua belas batu kecupung Kedua belas pintu gerbang terbuat dari mutiara Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara Dan jalan rayanya terbuat dari emas murni Yang jernih seperti kaca Di dalam kota itu tidak tampak baik Allah Karena di situ Tuhan Allah yang Maha Kuasa Dan anak domba dapat disembah di mana saja Kota itu tidak memerlukan cahaya matahari atau bulan Karena kemuliaan Allah dan anak domba meneranginya Cahayanya akan menerangi bangsa-bangsa di bumi Dan raja-raja di dunia akan datang Membawa masuk kemuliaan mereka ke dalamnya Pintu gerbangnya terbuka sepanjang hari Tidak pernah tertutup Karena di sana tidak ada malam Dan kemuliaan serta kehormatan semua bangsa Akan dibawa masuk ke dalamnya Orang jahat yang kecil atau yang tidak jujur Tidak dibolehkan masuk ke dalamnya Yang dibolehkan hanyalah orang-orang Yang namanya tercatat Di dalam kitab kehidupan anak domba